besok paginya masih gemuk begini lagi terus tiap hari kita perhatiin itu adalah indikasi kalau pari tersebut hamil halo sahabat hamil ketemu lagi dengan saya marcel rahmatnya kali ini gue sendiri lagi nih setelahnya gak mau kemana ya lah mungkin udah di jalan-jalan sama seseorang kali ini rahmatnya hari ini gue mau bagi-bagi ilmu lagi tentang pari jadi banyak yang gue suka oh parinya dibahas lagi yang lain buat nambah-nambah ilmu oke lagi kita mau bahas bedain pari yang bunting atau enggak nah jadi gini ini lucu juga sih maksudnya gue gak niat ngeberitawalnya jadi waktu itu ceritanya ada pembeli yang pesan ikan size size gede-gede untuk dia taruh di kolamnya dia dia juga memang bukan breeder hobis tapi maunya gede-gede karena kolamnya gede nah kita yang gue datangkan pari gede-gede tempat gue pada saat ikan itu nyampe gak lama gak lama dari ikanku nyampe udah stabil ternyata yang pesan itu lagi di luar negeri ada urusan kerjaan jadi kira-kira satu setengah bulan berikutnya baru saya bisa kirim ke rumah dia kan masuk gak sesuai pesanan doang saya masuk dengan yang lain saya ada ini ada apa ada beli lebih lah nah saya punya cerita nih ada salah satu betina saya yang hamil nah nanti saya mau tunjukin ke teman-teman sobat-sobat amis sekalian hamil itu kayak gimana jadi gini kadang kita bisa melihat pari itu sehat dari gemuk badannya cuma gemuk badan itu belum tentu hamil bedanya itu nah kalau hamil itu nanti kita bisa lihat perbedaannya antara hamil dan tidak dan gemuk makan sama gemuk hamil nah ini saya gak saya bukan yang paling pinter cuma pengen bagi ilmu aja apa yang saya tahu ya kan kurang lebih begitu yuk kita lihat yuk ikannya gimana oke jadi ini salah satu pari betina juga nih saiznya udah cukup udah cukup buat buat diberit cuma ini gak hamil kenapa karena dia kurus maksudnya kurus itu dalam arti gak terlihat mumbung di bagian tengah-tengah sini nah harusnya kalau dia mumbung biasanya kalau habis makan dia mumbung cuma habis itu paginya kurus kayak gini lagi mengecil gitu kalau hamil bedanya dia itu mumbungnya permanen makin hari makin gede nah nanti kita lihat yang makin hari makin gede nah ini dia nih contoh ikan pari yang gua bilang lagi hamil kenapa ini posisi belum makan dia posisinya begitu dan kita ubah dikit biar teman-teman bisa lihat posisi dari sampingnya nah tuh dari samping gendut kan kayak saya tuh nah ini pada ini ikan yang menurut saya lagi mengandung nih itu teman-teman bisa lihat nih posisinya jadi dipunuk-punuk situ dia suka ada yang gak gerak kayak ibu-ibu hamil kan suka ada yang gerak-gerak gitu kan nah gitu dia gemuk-gemuk gimana gitu tapi paling ini isinya gak banyak karena saiz si betinanya belum terlalu besar nih kurang lebih 45 lah nah kalau teman-teman lihat nih kan gendut banget kan nah ini adalah contoh pari yang lagi bunting ini pari ya ini ini bisa dibilang hybrid ini ada ada darah BD-nya cuma ke hybrid sama yang lain nah kita dulu pernah masuk nih yang kayak gini cuma orang-orang lebih tahunya labelnya supernova kalau teman-teman pernah tahu nah ini kayak gini nih nah dia bunting nih jadi kita lagi nunggu kelahiran dia mungkin satu bulan lagi sudah keluar anaknya kita lagi jol makan juga biar isinya bagus sehingga ikannya cepat anaknya juga cepat tumbuh dengan baik tuh bekas-bekas kelihatan gak bekas gigitan si jantannya wah tadinya hancur ini udah mulai tumbuh normal tapi ikan yang kegigit pinggirnya tidak pernah tidak bisa balik spotnya tuh teman-teman lihat deh itu kan ada spot dimana dia tuh hilang kan spotnya itu bekas kegigit ini juga bekas kegigit tuh tuh ya kan disitulah ini ciri-ciri ikan hamil 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 belut kan hai belut-belut belut-belut jadi misalkan pari ini begini nih ini bagian kepala nih biasakan ke ekor kan begini ekor nih ya nah kalau dia gemuknya begini tapi kalau abu ini ini kepala ini mata ya ini mata nah udah gemuknya begini habis makan nah itu gemuk makan tapi kalau misalkan paginya ternyata dia mengurus lagi begini lagi gak terlalu kayak ibarat konta kan berponuk itu ternyata itu gak hamil ini khusus pari-pari gede ya kita ngomong umur dulu umur pari bisa nikah itu kalau beda rata-rata 2,5 tahun ke atas tapi kalau jenis motoro jenis pel itu 1,5 tahun sampai 2 tahun dia sudah bisa nikah nah rata-rata size-nya itu 40 cm itu rata-rata itu kita balik-balik jadi ini yang saya bahkan itu untuk pari-pari gede pari-pari kecil belum bisa hamil jadi jarang-jarang dia hamil muda kayak ABG-ABG zaman sekarang muda-muda udah hamil gak kayak gitu nah jadi syarat minimum umur kalau pari jenis pel atau motor yang biasa beredar di pasaran itu 1,5 sampai 2 tahun sampai 2 tahun sedangkan kalau Black Diamond atau BDH minum 2,5 tahun nah itu yang kalian harus catat juga jadi kadang gini kadang gini ada yang kita pus makan size-nya cepat gede tapi umurnya belum cukup nah itu dia itu umur juga menentukan dia sudah siap nikah atau belum sudah siap kawin atau belum ya kan nah jadi yang kita lihat kita bahas disini adalah pari yang size-nya kurang lebih 40 up kenapa Mbak Klob rata-rata 40 up sudah mencapai umurnya nah jadi disitu kayak balik lagi jadi kalau misalkan dia betinanya ternyata gemuk begini dikasih makan makin gemuk habis itu dia besok paginya masih gemuk begini lagi terus-terus tiap hari kita perhatikan nah itu adalah indikasi kalau pari tersebut hamil nah nanti gue ada pari hybrid yang sudah gak tau hamil sama siapa yang pasti waktu gue kirim ikan yang pesanan orang itu masih ada sisa nah itu dia gue tinggalkan disini karena dia posisi sedang hamil ternyata nah kita tinggal nunggu anakannya gimana nih kita gak tau anakannya jadinya seperti apa dikawin sama siapa yang pasti pada saat itu kolamnya ada hybrid dan bd jadi mungkin kesilangnya rata-rata jantannya sih bd semua tapi gak tau anaknya seperti apa kita tunggu aja paling gitu kan cuma gue gue pengen cerita ini kisah ya ibarat bonus lah bonus di gue punya pari yang lagi bunting nah sekian pembahasan saya tentang pari lagi hamil jadi kadang kan ada yang bilang wah 25 cm parinya baru size 25 cm sama 30 cm oh iya hamil nih kayaknya belum tunggu sampai 40 cm ya ke atas pasti bisa hamil penting tekniknya temen-temen bisa lihat cara builder yang saya waktu itu ke Thailand temen-temen bisa lihat saya udah nyebut syarat-syaratnya disana gimana kondisi air kayak gimana tinggi airnya kayak gimana temen-temen nonton youtube yang sebelum ini ya jadi hari ini saya cuma ciri-cirin pari lagi hamil kalau misalkan kita punya anak kan kekuasaan ketinya beda ya kan siapa tau temen-temen mau coba di rumah ya kan kita gak pernah tau oke sekian info dari saya buat sobat-sobat hamil di rumah jangan lupa kalau suka dengan info ini di like di komen di subscribe supaya kita juga terus semangat konten nih ya kan karena subscriber kita tambah banyak kita udah happy nanti kalau udah seribu subscriber saya mau bikin giveaway oke oke temen-temen sampai jumpa alam amin selamat menikmati